Intro Halo Sobat Bang Ali, di video kali ini, Bang Ali akan membahas manga Crow Zero 2 episode 36, seperti apa keseruannya, yuk langsung saja ke pembahasannya. Scene diawali, Genji dan Serizawa dalam kondisi kerepotan oleh Crow Chou Hosen. Beberapa kali Genji diincar, namun ia selalu sigap melawan balik. Begitu pula dengan Serizawa, yang menjadi incaran para pasukan Hosen, karena Genji dan Serizawa adalah kunci peperangan ini. Genji yang merasa lelah, walaupun kombonya dengan Serizawa adalah kombo terbaik, tapi jika mereka terus bersama, mereka bakalan jadi pusat perhatian peperangan, sehingga mereka akan kehabisan tenaga oleh Crow Chou Hosen, sebelum sampai ke para petinggi Hosen. Genji pun meminta Serizawa pergi berpencar, agar mereka tak jadi pusat perhatian musuh. Namun Serizawa menolak, dan malah menyuruh Genji yang pergi. Mereka pun terus berdebat sambil menghajar para Crow Chou. Para Crow Chou Hosen sudah kehabisan ide lagi, bagi mereka, untuk mengalahkan Genji dan Serizawa pada saat bersamaan, adalah hal yang cukup mustahil. Namun di sisi lain, tepatnya di kerumunan siswa Suzuran. Para Crow Chou Suzuran diobrak-abrik oleh salah satu pentolan Hosen. Mereka pun kaget, bahwa kekuatan Matoba orang terkuat kedua di Hosen ini, sangat mengerikan seperti monster. Namun ketika Matoba mengamuk, Matoba dihampiri oleh salah satu Crow Chou Hosen. Siswa itu membawa berita, tentang kekalahannya Shibayama. Matoba kaget, dan menanyakan siapa yang mengalahkan Shibayama. Siswa itu pun menyebut Tamura Chuta. Matoba pun meminta siswa itu mengantarkannya, ke lokasi Chuta berada. Walaupun Matoba sedang dikepung, menghempaskan para Crow Chou Suzuran sangatlah mudah baginya. Matoba yang jaraknya sudah tak jauh lagi dengan Chuta, ia pun berteriak ingin membalaskan kekalahannya Shibayama. Namun sebelum Matoba sampai ke tempat Chuta, Matoba dihadang oleh seseorang. Sedangkan Chuta, ia mendengar ada yang memanggilnya, namun ia belum sadar, akan kehadiran Matoba, yang jaraknya tak jauh dengannya, karena kondisi peperangan sangat kacau. Dan orang yang menghadang Matoba adalah, Tokaji Yuji, dari vaksi Serizawa Army. Tokaji pun menangtang duel Matoba. Tokaji pun mengingat kembali, kejadian sebelum mereka berperang, Matoba yang datang ke Suzuran dan menghajar Serizawa, adalah suatu kesalahan yang tak bisa dimaafkan. Namun Matoba malah meremehkan Tokaji, yang menangtangnya untuk berduel. Tokaji dengan wajah serius, ia pun berlari mencoba menyerang Matoba. Namun di luar dugaan, Matoba dengan cepatnya, dapat menyerang Tokaji terlebih dahulu. Setelah menerima pukulan dari Matoba, Tokaji menyadari, bahwa level bertarung Matoba ini setara Genji atau Serizawa. Namun di kondisi peperangan ini, Tokaji menyadari, bahwa ia tak boleh terus-terusan mengandalkan mereka, jadi ia tetap mencoba melawan Matoba sekuat tenaga. Entah berapa kali pukulan dan tendangan yang Matoba layangkan kepada Tokaji, sehingga Tokaji sangat kewalahan dan tak berdaya di hadapan Matoba. Sudah terlihat sangat jelas, bahwa pertarungan mereka di level yang berbeda, bahkan Matoba mampu melempar Tokaji, yang nota binenya adalah salah satu petinggi di Suzuran, namun tak ada pengaruhnya bagi Matoba. Tokaji kalah telak dari Matoba. Matoba yang sudah bosan dengan Tokaji, ia pun bergegas kembali mencari Cuta. Namun sebelum Matoba pergi jauh, Tokaji sudah memiting Matoba terlebih dahulu. Matoba keheranan, Tokaji yang sudah babak belur, ia masih saja ingin melawan Matoba. Tokaji menjelaskan, ia akan melakukan apapun untuk menghambat Matoba dan menguras tenaganya, supaya, siapapun yang akan menjadi lawannya nanti, Matoba sudah kehabisan tenaga untuk bertarung lagi. Matoba pun terus menghajar Tokaji dengan sangat membabi buta, sehingga ia sudah merasa cukup kelelahan. Namun Tokaji masih merasa, bahwa ia harus terus menguras tenaga Matoba. Entah berapa kali pukulan dan tendangan yang dilayangkan oleh Matoba, namun Tokaji masih terus berdiri dan berharap, siapapun yang menjadi lawan Matoba nanti, semoga dapat mengalahkannya, karena Tokaji sudah menguras tenaganya terlebih dahulu. Matoba pun, memberikan pukulan andalannya kepada Tokaji, sehingga Tokaji langsung ambruk dan tak sanggup bangkit lagi. Matoba sangat kesal, karena ia harus memberikan pukulan terkuatnya kepada Tokaji, sehingga pukulan itu sangat menguras tenaganya. Shin pun beralih, ke tempat Tokio berada, Tokio yang tepat berhadapan dengan salah satu petinggi Hosen, yaitu Kumakiri Rikia. Seperti apa kelanjutan ceritanya, kita akan bahas di kesempatan selanjutnya. Agar sobat gak ketinggalan video terbarunya, jangan lupa like, komen, dan juga subscribe. Bang Ali ucapkan terima kasih banyak, dan sampai jumpa.